Terima kasih telah menonton Pihaknya pun akan mencoba pilot project untuk fast track yaitu imigrasi yang dilakukan di pesawat di Bandara Kertajati Farhul menegaskan fast track tersebut harus dimulai tahun ini Setidaknya untuk 5 kloter mulai 26 Juni 2020 Farhul Razin menambahkan semua jemaah Haji Jabar yaitu sejumlah 97 kloter akan diberangkatkan dari Kertajati Apalagi menurutnya serana dan praserana di Bandara tersebut sudah memadai Ada lain yang kami harapkan adalah kita banyak mendapat fasilitas dari Saudi Nah kita ingin coba juga disini nanti ada pilot project untuk fast track Fast track itu maksudnya imigrasinya dilakukan di pesawat Sehingga pada saat jemaah datang sampai disini dia langsung naik disini Tidak usah lagi pelawai imigrasinya Sementara itu Wakil Gubernur Jabar Uru Zanul Ulu menyatakan Asrama Haji sudah diputuskan dibangun di Indramayu tahun ini Dan bisa digunakan mulai tahun 2021 Pihaknya pun mendesak agar umroh diberangkatkan juga dari Kertajati Asrama Haji sudah diputuskan oleh menteri agama juga yaitu di Indramayu Untuk pemerataan kebangunan Jawa Barat Itu mulai kapan? Tahun ini mulai dibangun teri Tahun ini mulai kita Ya itu mungkin sudah tidak dipermasalahkan lagi Karena sudah kita di atas putih sudah selesai polemiknya Kertajati merupakan bandara ke-13 yang digunakan sebagai embarkasi haji Selain itu berdasarkan kewenangan Oki Kota Haji Jabar ditambah 10.000 menjadi 231 orang Budi Hartati, Bandung TV Jangan lupa like, share dan subscribe ya